assalamualaikum halo guys selamat pagi hari ini kita jalan-jalan ke pasar ikan di parung bober ini tempat jual ikan hias terame favorit penggiat ikan hias di sini ya yang info yang kita tahu sih karena memang harganya relatif lebih murah banyak pilihan di sini rame dan macam-macam ikan di sini lalu untuk pelengkapannya juga enggak cuman ikan pelengkapan aquascape aquarium kayu batu itu banyak di sini jadi kalau mau belikan atau beli pelengkapan aquarium aquascape bisa datang sini kita fokus nyari ikan jepang ya hari ini ya jadi akan kita akan fokus untuk nyari ikan dengan cupang aja tipe-tipe penjual ikan di sini ada dua yang pertama ada yang eceran yang satu seperti ini jadi si penjual udah nyortir ikan-ikannya untuk diecer persatuan which is harganya mungkin lebih sedikit lebih mahal dengan daripada yang grosiran bedanya apa kalau yang grosir mungu pertama kita nggak bisa milih ya kalau yang eceran kita bisa milih mau beli yang mana aja gitu satuan gitu tapi kalau yang grosir eh nggak bisa tuh di mixing kita lepas dari plastik A ke plastik B itu nggak bisa jumlahnya juga macem-macem ada 10 ada 15 ada 20 seperti itu nah untuk harga sendiri di harga ikan ikan hias di sini relatif lebih murah ya dibanding dengan toko-toko yang di pinggir jalan karena dari info yang kita dapat beberapa toko ikan hias itu juga ngambil barangnya di sini jadi mereka ngambil secara grosir lalu dijual lagi di toko mereka dengan harga yang lebih tinggi tentunya Oke untuk range harga ikan cupang disini bermacam-macam variatif cuman kita bisa mark ya eh pasti untuk yang eceran dulu untuk yang eceran itu di 50 sampai ya 100 200 lah cuman kalau temen-temen mau nawar jadi di sini tuh mereka pastinya biasanya nyebutin modal mereka mereka itu 35.000 nah biasa kita dapat tuh 40 atau 45 tergantung dari kualitas ikan cupangnya nah sedangkan untuk yang grosir itu harganya mulai dari 200 sampai 250 200 ribu itu teman-teman bisa lepet 15 sampai 20 ikan cupang dalam satu bal itu pasti gede gitu dan itu sudah dipisah-pisahin seperti itu nah buat teman-teman yang mau kesini berhubung masih masa pandemi COVID-19 jadi kita saranin tetep 3M memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak ya biarpun kalau pas di pasarnya sendiri pasarnya ikannya sendiri bakal sulit ya menerapkan jaga jarak karena dari pasar ikannya memang gede cuman jalan-jalannya itu antar los antar kiosknya itu kecil dan bersinggungan dengan membeli yang lain itu sulit dihindarkan ini adalah salah satu yang dijual eceran jenisnya Green Samurai jadi masih kerabat sama Black Samurai ini abangnya buka harga di Rp50.000 tapi kita bisa tawar sampai 35 atau Rp40.000 nah kalau yang jenis betina ini di range harga yang sama ya jadi untuk yang betina ini dijual eceran juga harganya Rp40.000 sampai Rp60.000 tergantung dari jenisnya ada Nemo ada Galaxy ada multi-color ya nah ini tergantung selera teman-teman nih mobil yang mana ada banyak-banyak jenis ikan cupang di sini nah kalau kalian punya budget lebih kalian bisa cari nih cupang yang sudah di dalam soliter kaca itu harganya lebih mahal di atas Rp80.000 sampai Rp200.000 nah kalau yang jenis grosir kayak gini seperti yang yang tadi kita sebutin di awal harganya Rp200.000 sampai Rp250.000 tapi dengan harga segitu teman-teman bisa dapat 15 sampai 20 ikan dalam satu plastik gede seperti ini ini mungkin cocok buat teman-teman yang mau jual ikan lagi ya jadi beli di sini dengan harga segitu lalu teman-teman jual lagi dengan harga yang lebih tinggi buat teman-teman yang penasaran mau kesini direkomendasikan hari Senin dan Kamis itu rame nya paling rame pasar ini tapi jangan khawatir di hari weekend pun juga masih rame kok ini kita datang hari Sabtu dan lumayan masih rame ikan yang dijual juga lumayan bervariatif yang mau kesini ini tinggal googling aja pasar ikan hias Porung Bogor itu gampang banget tinggal ikutin routenya aja nah mungkin itu dulu ya jalan-jalan kita hari ini kita ingatin sekali lagi kalau kesini pakai masker bawah hand sanitizer ya sama protokol kesehatannya tetap dijaga sampai ketemu di video-video selanjutnya jangan lupa like subscribe dan comment channel ini sampai ketemu di jalan-jalan selanjutnya Assalamualaikum